Oke, di video kali ini gue bakal nyobain makanan yang rasanya tuh kayak mirip-mirip sushi gitu Gue pribadi ngesuka sushi, tapi makanan ini bisa bikin gue suka sama makanan Jepang gitu Oke, kalau gitu kita intro dulu aja, let's go Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Hanif dari channel Mamang Kuliner ya kan Oke, jadi di video kali ini nih, di vlog kali ini gue bakal nge-review makanan Ini gue order by GoFood, ini tuh kayak makanan khas Jepang gitu Dia taste-nya mirip-mirip kayak sushi ya Cuman ini bedanya dia pake mentai, pake saus mentai nih Gue baca-baca di Instagramnya tuh, gue kayak ngeliat gitu dia kayak berani ngeluarin jargon First shirataki mentai in Indonesia gitu Ini dia namanya by Anin A feeling I never was expecting I don't see the pros, don't know the cons Bay Anin ini dia tuh, setau gue dia tuh usahanya rumahan ya Usahanya rumahan, jadi gak bisa dine-in Setau gue sih gak bisa dine-in, jadi cuma bisa order by GoFood atau di Instagram gitu Gue sendiri pribadi order by GoFood ya Tapi yang gue salut adalah meskipun dia usahanya di rumahan gitu Tapi dia dapet predikat kayak best partner GoFood gitu loh Makanya gue penasaran nih, pengen cobain by Anin ini nih Disini gue udah pesen 2 menu, mentai rice cheese sama mentai shiratakinya nih Oke gue bakal bahas dari kemasannya dulu nih kotaknya Untuk kotaknya gue suka banget dan logonya ini unik ya Ada gambar kucing gitu terus sambil meluk ikan nih Karena ikan salmon nih kayaknya ceritanya Terus ada tulisan by Anin Itu kotaknya gue suka sih Simple, bagus kok Untuk kemasannya bagus nih, oke Dan by the way ini sebenernya udah gue unbox ya Karena tadi buat keperluan ngambil footage, makanannya, segala macem Tapi gue bakal kasih tau lo aja kalo lo beli Dalam kemasannya tuh bakal dapet apa aja gitu ya Di kemasannya nanti lo bakal dapet Ya makanannya yang dibungkus pake kayak cup aluminium foil gitu Terus sama dapet bon cabe Abis dapet sendok sama tisu Nah ini by the way udah gue buka ya Nah ini yang pertama yang bakal gue jelasin adalah Mentai rice cheese Yang ini gue beli dengan harga Rp52.000 Terus abis itu gue juga pesen mentai shiratakinya Harganya Rp54.000 Buat lo yang gak tau mentai itu apa Gue pribadi gak begitu favorit sama makanan Jepang Tapi gak tau kenapa sama yang ini Gue udah pernah nyobain sekali Dan ini gue suka gitu loh Seriusan gue suka Dan gue gak begitu paham sebenernya tentang makanan Jepang ya Kayak aduh nama-namanya tuh gak familiar banget buat gue gitu ya Oke tapi tadi gue sempet baca-baca Mengenai makanan ini gitu ya Mengenai mentai ini Karena dia kan yang lebih ditonjolin si mentainya Nah mentai itu sendiri asalnya dari telur ikan Jadi dia sebenernya mirip-mirip kayak Tobiko kalo lo tau Cuman kalo Tobiko ini masakan Jepang itu kan Warnanya merah terus agak gede-gede gitu ya Kalo dia dia agak Kalo dia kayak Diameternya tuh agak lebih kecil sih Tadi kalo gue baca Nah sedangkan untuk di Bayanin ini Dia mentainya kayaknya sih udah diolah sama sausnya Jadi udah kayak ngeblend lah sama sausnya Oke mungkin gue bakal coba Dari yang mentai rice cheese-nya dulu nih Seperti biasa minum air putih dulu ya kan Bismillah Oke mang Sekarang gue bakal potongnya ini Sumpah sausnya tuh Luber ke seluruh bagian gitu loh Kacau ini asli Gue bakal coba potong dulu Waduh Asli mang Untuk nasinya sendiri dia udah ada kayak seasoningnya gitu Karena gue ngeliat sini kayak ada bumbuk-bumbuk gitu ya Kayak ada bumbuk-bumbuk gitu Oke lah Kalo gitu gue bakal langsung sikat aja Bismillah Sumpah bos Bos enak sumpah Sampai lagi ya tadi gue gak kena salmonnya Ini by the way salmonnya udah mateng ya Jadi lu buat yang lu yang kayak takut mentah gitu Ini aman ya Tadi ini salmonnya gue liat-liat sih kayak Udah agak garing gitu udah dimasak lah salmonnya Sikat lagi Enak banget sumpah Yang gue salut nih ya Ini gue kan pesen gitu ya Agak lama gitu gak gue angetin lagi Karena kan anjurannya harusnya diangetin ya Ini gue pesen Terus gue pake buat ngambil footage segala macam Setup Pasti kan butuh waktu ya Namanya nasi Biasanya mengeras gitu ya Yang gue salut Ini nasinya tuh masih lembut gitu loh Masih enak Dan untuk si saus mentahnya sendiri Teksturnya mirip-mirip kayak mayonnaise gitu Lembut Halus gitu ya Tapi tastenya itu Gak tau kenapa Dia ada aroma-aroma amisnya Kayak kalo lu makan sushi lah Rasanya tuh mirip-mirip gitu Cuman Yang ini tuh gue gak tau kenapa Rasanya enak gitu Kayak ada manis Asem Asin Gurih gitu loh Wah ini kalo gue tambahin pake bawang cabenya nih Tambah pedas nih Pasti tambah gokil lagi Sumpah Ini gue suka nih Dan disini kan gue pesen yang pake keju ya Untuk kejunya sendiri menurut gue Dia pake kayak Keju kotak gitu ya Keju slice gitu Karena gue liat sini kayak masih agak utuh gitu Kejunya Mungkin kejunya juga yang berperan aktif gitu ya Dalam memberi rasa asin Tapi gue sendiri Kurang begitu ngerasain Basic taste dari kejunya gitu Karena ini Untuk si saus mentahnya Udah nunjuk banget Oke berikutnya gue bakal coba Yang sirataki-nya nih Buat lu yang gak tau sirataki nih Gue bakal kasih tau nih Asik Gue udah kayak belaga orang so tau ya Padahal gue sendiri baru banyak baca gitu Untuk sirataki sendiri Itu dia Mie ya Sebenernya kayak soun Kalo di Indonesia tuh mirip-mirip ke soun Cuman dia beda Ini bahan utamanya Dia kalo gak salah dari konjak Konjaj Atau konjak Gue gak tau nyebutnya bener apa enggak Jadi dia tuh kayak semacam Umbi-umbian Jadi dia dibuat dari itu Dan dia itu tasteless sebenernya Jadi gak ada Gak ada rasanya ya Sebenernya jadi kayak Kalo gue baca-baca nih Lebih cocok Buat orang-orang yang diet tuh Kalo sirataki Nah by the way Untuk yang ini Gue gak pake cheese ya Gue pesannya gak pake cheese Jadi gue pengen tau aja nih Jadi cheese-nya itu sebenernya penting Gepang gak sih Oke Kita test aja dulu Untuk yang sirataki Wuuuuh Kita sikat dulu Bismillah Sumpah Aneh Tau gak lo? Mie-nya tuh lembut deh Lembut buat mie-nya Terus ada kayak Kalo lo gigi tuh Kayak ada Tak-tak bunyi gitu tuh Di gigi lo Untuk rasanya sendiri Sebenernya Hampir-hampir mirip ya Sama yang Rice cheese ini Yang pake nasi ya Karena emang si bumbu mentainya Itu nonjok banget menurut gue Jadi Gue pribadi Kurang bisa ngerasain Basic taste Yang cheese yang tadi ada di rice ini Jadi kayak Cheese-nya tuh Gak begitu berpengaruh lah Karena gue sendiri ngerasain Yang ini juga udah cukup puri Asin juga udah cukup dapet gitu Dan ini creamy banget ya Bumbu mentainya Saos mentainya Kita sikat lagi Lo yang gak suka masakan Jepang nih Cobain ini deh Lo bisa suka Seriusan Dan buat lo yang Doyan pedas nih Dia juga ngasih Bon cabe level 15 Kalo gue sih Lebih demen pake bon cabe Coba kita bakal coba Pake bon cabe Ini disini dapet bon cabe level 15 Ini kalo pake pedas nih ya Sumpah Rasanya pasti gokil parah sih Pakein bon cabe Wow Coba kita bantai ya Yuk sikat man Bismillah Seiusan Lo kalo makan makanan enak tuh ya Ekspresinya gak bisa bohong cuy Coba yang rice ini Ini bakal gue kasih bon cabe juga Kita coba yang rice Pake bon cabe Sikat Ternyata bedanya Untuk yang rice ini Dia lebih gurih rasanya ya Lebih gurih Dan ternyata Lebih asin Karena pengaruh si kejunya Setelah gue bandingin Rasanya cukup beda ya Kejunya ternyata cukup berperan asin gitu ya Ngasih kesan asin sama creamy Cuman Seperti yang gue bilang tadi Untuk dari tastenya sendiri Basic tastenya udah hilang Karena Si bumbu mentainya lebih noncok gitu Mau gue pribadi nih Gue lebih suka yang si ratakinya Karena ini lembut banget Sumpah enak di mulut gitu Oke Mungkin Seperti biasa Di akhir sesi review Selalu ada namanya sesi rating Gue bakal ngerating makanan ini Mulai dari yang Rice nya dulu ya Untuk yang rice ini Gue bakal kasih rating 92 per 10 ya Nah untuk yang si rataki ini 95 per 10 Susah nih Untuk si rataki ini gue suka banget Oke mungkin segitu aja review gue kali ini Kalo kalian suka videonya Langsung aja klik tombol like Subscribe ya Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Kalo gak suka ya Cep tombol like juga pokoknya Oke sampai jumpa di video berikutnya Dan Sehat selalu Sampai jumpa di video berikutnya